Nah, sementara untuk versi 2010 ini, warnanya lebih ke silver dan chrome ya, memperbesar tampilan dari sheet Excel kalian. Nah, seperti ini contohnya ya, kalau saya klik. Masih ada yang pakai Office 2010? Tenang-tenang, nggak ada masalah dengan versinya ya, semuanya bisa dipakai sesuai dengan keperluan dan kebutuhan masing-masing. Nah, kali ini saya juga akan menggunakan Office versi 2010 untuk membantu kalian belajar Excel dari nol sampai mahir. Yuk kita mulai! Nah, bagi kalian yang baru akan membuka program Microsoft Excel 2010, jangan khawatir ya, karena saya akan pandu dari nol bagaimana membuka programnya dulu, sampai nanti kita bisa membuat format table di Excel. Ada dua cara yang akan saya beritahukan, pertama melalui shortcut atau tombol pintas ya, biasanya itu sudah ada di desktop kita pada saat kita baru menyalakan komputer ya. Di tampilan layar depan ini ada banyak sekali shortcut atau tombol pintas dari berbagai aplikasi, termasuk diantaranya adalah Microsoft Excel 2010. Nah, coba kalian cari jika ada seperti ini, maka kalian langsung aja klik dua kali untuk membuka programnya. Nanti program tersebut akan terbuka seperti ini ya. Tapi, jika programnya belum tersedia di desktop kalian atau tampilan awal dari monitor ini, bagi pengguna Windows 10 bisa mencari programnya di tombol cari ini ya. Klik satu kali, lalu ketikan Excel. Nah, di sini akan muncul aplikasinya ya, kalian pilih yang Microsoft Excel 2010. Klik satu kali. Programnya otomatis akan terbuka, sama seperti lewat shortcut tadi ya. Begini tampilannya. Bagi pemula, mungkin tampilan seperti ini terasa asing ya buat kita semuanya. Apalagi untuk memulai meng-input data, pasti kita agak sedikit bingung ya, ini mau mulai dari mana nih. Saya akan jelaskan dulu beberapa istilah dan tombol penting yang mendasar di Excel agar nanti kalian bisa memahami apa yang saya jelaskan pada tutorial-tutorial berikutnya. Pertama, apabila menurut kalian tampilannya ini kurang besar dan kalian ingin zoom lebih besar lagi, sehingga membantu kalian dalam membaca apa yang sudah diketikan dalam sheet ini, kalian boleh ke pojok kanan bawah. Ini ada tombol plus ya, zoom in namanya, gunanya untuk memperbesar tampilan dari sheet Excel kalian. Nah, seperti ini contohnya ya, kalau saya klik. Kemudian di sebelah kiri ada tombol zoom out yang minus ini, nah gunanya untuk memperkecil tampilan dari sheet kalian, seperti ini contohnya. Di tengah ini juga ada tombol zoom, tapi penggunaannya agak sedikit berbeda ya. Kalian cukup klik tahan menggunakan mouse, lalu geser ke kanan untuk memperbesar area dari sheet kalian, dan geser ke sebelah kiri untuk memperkecil area sheet kalian. Kurang lebihnya seperti itu ya, silahkan disesuaikan dengan keinginan kalian. Kemudian yang selanjutnya, di sebelah kiri bawah, ini ada namanya sheet 1, sheet 2, sheet 3, dan seterusnya. Sheet ini artinya adalah lembar. Jadi, sheet-sheet disini bisa kalian gunakan untuk menyimpan lebih banyak data ya, dengan lembar yang berbeda-beda. Sheet ini sendiri juga bisa kalian ganti namanya sesuai dengan keinginan, dengan cara mengklik kanan di tulisan sheet itu, lalu pilih rename. Artinya ganti nama, misalnya disini saya mau ganti dengan latihan 1, enter. Apabila 3 sheet ini tidak cukup untuk menampung data-data kalian, silahkan tambahkan sheet baru dengan cara mengklik disini ya. Simbol seperti pesan, kalian klik 1 kali, maka dia akan menambah sheet lagi, dan seterusnya, dan seterusnya. Pada tutorial kali ini, saya akan menggunakan sheet latihan 1 ya, untuk menjelaskan dasar-dasar dari Excel. Untuk tampilan Office 2010 ini, tidak terlalu jauh berbeda dengan versi sebelumnya ya, yaitu Office 2007. Hanya saja di versi sebelumnya itu warnanya kehijauan, nah sementara untuk versi 2010 ini, warnanya lebih ke silver dan chrome ya. Beberapa tombol dan istilah yang perlu kalian ketahui di Office 2010 ini, ada di bagian atas sini ya. Jadi seperti home, insert, page layout, formula, data, dan seterusnya ini, sebutannya adalah ribbon tab ya. Sementara ketika kita mengklik masing-masing tab, disitu tersedia banyak pengelompokan tombol, yang masing-masing kotak disini disebut dengan group ya. Ada group clipboard, group font, group alignment, number, dan seterusnya. Ini berlaku untuk tiap-tiap ribbon ya, dia punya masing-masing group yang bisa kita gunakan. Kalau di Excel, kita akan lebih banyak menggunakannya untuk pembuatan tabel, yang berisi data huruf maupun data angka. Kalian juga harus mengetahui bahwa untuk huruf A, B, C, D, E, dan seterusnya ke kanan ini, istilahnya disebut dengan kolom ya. Nah, kemudian untuk angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya ke bawah ini, disebut dengan baris. Untuk lebih memudahkan kalian dalam memahami perbedaan antara kolom dan baris di dalam sheet Excel, kalian bisa gunakan definisi sederhana yang saya jabarkan ini ya. Untuk kolom, itu definisinya dibaca dari atas ke bawah. Jadi ada judul misalnya, nanti dia dibaca ke bawah. Kemudian kalau baris, itu dibaca dari kiri ke kanan. Contohnya, ada judulnya di sebelah kiri, kemudian isinya di sebelah kanan. Nanti juga akan ada contoh soal ya, yang akan saya berikan, agar kalian bisa memahami istilah-istilah yang sudah saya jabarkan di awal ini. Berikutnya, untuk tiap kotak yang saya klik ini, itu sebutannya adalah cell ya, teman-teman. Dan tiap-tiap cell itu juga punya nama, atau istilah lainnya adalah cell name. Contoh misalnya, saya mengklik pada kotak ini. Nah, untuk nama cell-nya atau cell name-nya, itu adalah kolom G, baris ke 3, atau cell G3. Kalian juga bisa membaca nama cell melalui name box yang ada di sini ya, atau kotak nama. Ini akan membantu kita, tidak perlu lagi melihat secara manual ya, kolomnya apa, baris ke berapa, tetapi kita bisa langsung menuju ke name box yang ada di sini. Itu akan membantu kita memperlihatkan nama cell-nya. Contohnya di sini, D7, ini B4, ini H2, dan seterusnya. Next, apabila kalian sudah meng-input data, jangan lupa menyimpan data tersebut, agar nanti bisa kalian lanjutkan di waktu berikutnya ya. Cara penyimpannya ada beberapa alternatif. Yang pertama, kalian bisa menggunakan tombol yang berlambang diskette seperti ini, cukup diklik satu kali saja. Nanti akan muncul kotak dialog seperti ini. Kemudian silakan kalian cari tempat penyimpanannya di mana. Untuk lebih amannya, saya menyarankan kalian menyimpannya di local disk D, jangan di My Document ya, atau di local disk C, karena khawatirnya apabila komputer kalian itu diinstal ulang, maka file yang ada di drive C ataupun My Document itu juga akan ikut hilang. Contoh misalnya saya masuk di local disk D ya, yang ini. Kemudian silakan kalian masukkan di folder yang ingin kalian tempati untuk file Excel ini. Sebagai contoh, saya akan coba bikin folder baru ya. Saya klik new folder yang ini, kemudian saya ketikan namanya, misalnya Excel 2010. Saya enter, kemudian saya klik dua kali pada folder tersebut. Nah, di sini di bagian file name, silakan kalian berikan nama, apa saja untuk file yang sudah kalian buat tadi. Contohnya mungkin latihan satu ya. Setelah itu, silakan klik save. Maka dia akan langsung menyimpan file kalian. Atau bisa juga alternatif lainnya, melalui tombol file, kalian klik satu kali, kemudian pilih save. Cara yang berikutnya bisa juga dengan mengklik tombol file, lalu pilih save as. Nah, di sini kalian akan diarahkan untuk menyimpan file-nya, seperti cara yang sebelumnya. Boleh diberikan nama apa, gitu kan, lalu tekan save. Alternatif cara berikutnya, yang juga bisa kalian pakai, adalah dengan menggunakan tombol pada keyboard, yaitu tombol F12. Nah, ini sama ya mode-nya, adalah mode save as, simpan sebagai. Silakan berikan nama apa, lalu cari foldernya di mana. Nah, kemudian setelah itu, kalian tekan save. Jika kalian sudah selesai, dan ingin keluar dari tampilan Microsoft Excel 2010 ini, cukup arahkan saja ke pojok kanan atas layar kalian, lalu klik pada tombol X. Satu kali. Eits, sabar dulu ya, karena masih ada kelanjutan dari tutorial ini, yang akan saya sampaikan pada video berikutnya. Jadi buat kalian yang mau tahu kelanjutannya seperti apa, langsung aja tekan tombol subscribe-nya dulu ya, biar gak ketinggalan konten baru yang saya upload di channel ini. Jika ada pertanyaan, silakan langsung aja tinggalkan di kolom komentar ya. Insya Allah saya akan jawab dan bantu kalian sampai bisa. Semoga bermanfaat ya. Salam oka! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax